Donasi dakwah you fit. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Meninggalkan, menuntut ilmu. Berhasilah syaitan. Kata para ulama. Terkadang syaitan, dia gunakan senjata ria dan takut ria untuk menghalangi orang-orang yang menunggu. Menuntut ilmu, menuntut ilmu. Daripada antum ria, daripada antum sum'ah, mending antum gak usah belajar. Selamat. Ini senjata syaitan. Dia gak berhasil dari sisi ini, dia cari sisi-sisi yang lain. Daripada antum ria, ria itu dosa besar. Ria, kata para ulama ya, kawan. Ria, itu lebih besar dosanya daripada berzina. Ria, lebih besar dosanya daripada membunuh. Ria, lebih besar dosanya daripada minum homer. Dan dosa-dosa besar lainnya. Ria ini dosanya sangat besar. Baik ria-nya orang-orang munafik, maupun ria-nya orang-orang muslim. Ria yang sirik, asgor. Ini sangat berbahaya. Mending tidak usah belajar. Selamat. Kemudian dia tidak belajar. Berhasillah syaitan. Kalau semua orang seperti ini, maka gak ada pondo. Gak ada mahat, gak ada sekolah. Daripada anak bangun sekolah, nanti anak ria. Gak usah bangun sekolah. Daripada anak ngajar di pondo, nanti anak ria. Eh sudah, gak usah ngajar di pondo. Daripada anak sholat, nanti anak ria. Anak gak usah sholat. Berhasil syaitan. Menggunakan senjatanya yang lain. Jadi dilawan ikhwan, dilawan. Dan ini termasuk jihad. Jihad yang sangat mulia. Melawan ria. Melawan sum'ah. Dari diri-diri, dari diri-diri kita. Kemudian, ada perkataan yang bagus. Dari para ulama. Tentang pentingnya intropeksi diri. Kita ini sudah ikhlas atau, atau tidak. Kayu kita lanjutkan. Kamin laylatin ahyaitaha bitikroril ilmi wa mutolaatil kutub. Waharrom ta'ala napsika annaum. Berapa banyak malam-malam. Yang kamu hidupkan. Untuk mengulang-ulang ilmu. Untuk mendalami kitab-kitab para ulama. Waharrom ta'ala napsika annaum. Kamu haramkan. Atas dirimu tidur. Kita gak tidur. La'aklamu makana al-ba'isu fihi. Saya tidak tahu. Apa yang mendorongmu melakukan hal itu. Jika niatmu melakukan itu semua. Untuk mendapatkan harta dunia. Untuk berbangga-bangga. Di hadapan teman-temanmu. Fawailul laka summa wailul laka. Maka selaka bagimu. Selaka bagimu. Namun jika niatmu. Menghidupkan syariat nabi. Kita bergadang. Kita belajar. Tujuannya menghidupkan syariat nabi. Meluruskan ahlak kita. Kemudian mengendalikan jiwa yang memerintahkan kepada keburukan. Patu balaka summa tu balaka. Maka beruntunglah kamu. Kemudian beruntunglah kamu. Jadi kita interpeksi diri kita ya kawan. Selama ini kita capai-capaian mati-matian. Apa namanya mati-matian. Belajar. Ngafal. Kemudian juga tidak tidur. Apa? Yang mendorong kita melakukan semua itu apa? Atau kita sebagai da'i. Kita dakwah. Masya Allah ya. Keluar ke timur. Kadang keluar ke barat. Kadang pulang malam-malam. Badan subuh sudah harus pergi. Isi pengajian. Apa motifnya? Pendorongnya apa? Lillah. Atau ligairillah. Kemudian juga panitia-panitia pengajian. Capek-capek ya. Naik motor. Apa namanya? Masang pamplet disana. Masang pamplet disini. Rapat. Tinggalkan keluarga. Semua itu motivasinya apa? Tujuannya apa? Kalau lillah. Tuba laga. Tuba laga. Kalau lillah. Maka beruntunglah kita. Beruntunglah kita. Tapi kalau lillah. Karena harta. Karena amplot. Karena ingin pujia. Karena ingin dibilang ini dan itu. Ya. Wailul laga summa. Wailul laga. Selaka bagi kita. Selaka bagi kita semua. Jangan terupeksi diri. Ini sangat penting sekali. Ya. Sampai jumpa. Ya. 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 Terima kasih.